Panen raya tebu kali ini menjadi keprihatinan para petani tebu di Tulung Agung, Jawa Timur. Hasil panen petani tebu turun hingga 10% dibandingkan tahun lalu. Apa penyebabnya? Berikut liputannya. Rasa tebu tak semanis harganya. Itulah frase yang dirasakan Hariadi, petani tebu asal desa Wonerjo, Tulung Agung, Jawa Timur. Untuk panen raya tebu kali ini, Hariadi yang mempunyai kebun tebu seluas 5 hektare dibuat tak berkutik. Hasil panen tebunya merugi hingga 10%. Kondisi ini disebabkan anomali cuaca saat tanaman tebu memasuki masa pertumbuhan. Banyak tanaman tebu yang terserang penyakit kresek, yakni terdapat bercak-bercak coklat kehitaman pada daun yang menyebabkan proses asimilasi tidak sempurna. Akibatnya berpengaruh terhadap rendaman tebu yang dihasilkan. Tahun lalu tanaman tebu per tonnya mampu menghasilkan rendaman 13%. Sementara saat ini, untuk mendapatkan rendaman 10%, Hariadi merasa sangat sulit. Dengan turunnya rendaman tebu, juga berpengaruh terhadap turunnya hasil gula hingga 30 kg per satu ton tebu yang digiling. Semula mampu menghasilkan gula sekitar 130 kg, namun saat ini turun menjadi 100 kg. Ya jelas, karena banyak yang kena penyakit, khususnya untuk tebu PR merah itu turun, turun drastis. Kalau tahun-tahun kemarin, tahun-tahun kemarin itu tebu PR merah musim atau bulan-bulan seperti ini, itu bisa menghasilkan rendaman 12-13. Tetapi sekarang itu 10 saja susah. Hal ini juga diperparah dengan pihak pabrik gula yang memberikan harga gula talangan atau harga gula sebelum diketahui hasil rendaman. Tahun lalu harga gula talangan sebesar 10.000 rupiah, namun saat ini turun menjadi 9.500 rupiah per kilogram. Dari Tulang Agung, Jawa Timur, Dwi Wianto, Metro TV